Halo teman-teman ketemu lagi di Kretekus Indonesia Salam Sobat Sobat Jadi kali ini kita bakal membahas apa ya mas Topik Kita akan membahas tentang perbedaan SKM, SKT, dan SPM Oh jadi kita bakal membahas perbedaan antara rokok sama kretek Ya kurang lebihnya Karena kebacangan dari teman-teman tuh Masa Kretek itu yang gak ada filternya Jadi disini teman-teman sendiri juga masih rancun Membedain yang SKT, SKT yang rokok kretek sama yang rokok Jadi pertama kita akan mengurai tentang pertama SKT dulu Jadi teman-teman SKT itu adalah sigaret kretek tangan Jadi SKT ini adalah rokok kretek yang dia dilinting menggunakan tangan teman-teman Jadi seperti biasa rokok kretek itu bahan dasarnya tentu tembakau sama sengkeh Kemudian kalau itu ada tambahan menyan atau yang lainnya Itu terserah dari produk-produk rokoknya ini sendiri Jadi pertama itu dan rokok SKT ini tidak menggunakan filter teman-teman Jadi itu Selanjutnya SKM itu apa Mas Tepik Oh iya Kita membahas yang SKT dulu aja SKT Oh iya Lanjut aja Oke Mas Tepik Jadi SKT itu Itu teman-teman yang seperti yang dibilang Mas Jigat tadi Seperti ini contohnya Ini ada rokok mustang Ini 12 sigaret kretek Nah ini seperti ini teman-teman Dan pembuatannya itu manual ya Mas Tepik Itu manual menggunakan pinerja tangan manusia Alat sederhana saja Terus biasanya kalau rokok SKT itu Dia perbatangnya kurangnya enggak sama Betul Begitu Dan rasanya paling nikmat Mas Ya biasanya Karena dilinding dari tangan-tangan wanita-wanita hebat Wanita-wanita hebat Lanjut Lanjut ke yang SKM aja Yang SKM Jadi kalau SKM itu Kepanjangan dari sigaret kretek mesin teman-teman Jadi pembuatan rokoknya itu menggunakan mesin Dan perbatangnya lebih presisi dan rapi Betul Dan di SKM itu biasanya ada filternya Betul Dan pasti filternya itu Ada yang raksanya manis Ada yang raksanya hamba Dan di SKM ini Kan tadi ada kreteknya Dan itu di setiap batang rokoknya Ada campuran antara tembakon dan cengkeh Dan tembakon ini juga Dan asal-usul kretek itu sendiri kan dari Haji jam hari Suaranya juga tuh Mas Betul Dari suara kita Disapan rokoknya yang Kretek-kretek gitu teman-teman Itu sebenarnya hasil dari Pembakaran tembakau sama cengkeh Jadi terdengar suara kretek-kretek Seperti itu Contohnya Contohnya ini ada gudang garam Gudang garam ini termasuk Kretek SKM Kalau teman-teman bilang Ini kretek atau enggak Kretek teman-teman Gudang garam kretek Terus kalau teman-teman suka ngira yang Contohnya Sampurna itu rokok putih Nah itu miru Sebenarnya itu juga SKM Cuma emang perbatangnya dia putih semua Oke lanjut lagi ke yang Penemunya dulu Mas Oh penemunya Iya teman-teman Ada banyak sumber juga Banyak sumber Tapi kita Menjelaskan disini Bersumber dari websitenya Komunitas Kretek ya Betul sekali Jadi di website itu Kita membaca bahwa Kretek ini sendiri Ditemukan oleh Haji Jamari Yang Dia mempunyai penyakit asma Teman-teman Kemudian dia mencoba Mengoleskan kirihadanya Menggunakan minyak cengkeh Iya Karena dia seorang perokok Yang mencoba mencampurkan di Seperti Bereksperimen gitu ya Dicoba Dan kemudian sudah dilakukan Dan Ternyata berangsur lama Membaik Berkurang baik Sembuk Kayak gitu Teman-teman Jadi Kurang lebih seperti itu Kalau teman-teman baca Ada yang sumber yang lainnya Monggo Karena kita gak tahu Sejarah yang mana Dan Kretek itu juga Sebagai warisan budaya lelur juga Yang salah satunya Jadi kita sebagai Generasi muda Kita ikut Mas tarikannya teman-teman Betul Terus lanjut lagi ke SPM Berokok putihan Apa itu Mas SPM ini Singkatan dari Sigaret Putih Mesin Jadi SPM ini sendiri Di dalamnya Setiap batangnya itu Cuma ada Kembako doang Teman-teman Jadi Kadang itu Kalau kita ngerokok SPM sendiri ini Rasanya antaranya gerak Halus Atau gak Panas Gitu doang Jadi Di rokok SPM ini Kelemahnya adalah Dia kurang variasi rasanya Ya Mas Kalau kita rokok SKM Atau SKT Kan kita masih bisa ngerasa Mungkin gurih Mungkin agak manis Benar Dan untuk rokok SPM Itu cenderung Lebih ambar Teman-teman Kalau yang SKT Atau SKM Lebih Banyak rasa Banyak Sensasi rempahnya Seperti itu Terus Enaknya lagi Rokok SKT Atau SKM Dibandingkan Rokok SPM Adalah Minumannya Jadi Kita nyambung dulu Keminumannya Kita kemarin Dikirimin Dari Mas Sarwi Kopi Betul Mas Sarwi Kopi Ini kita dikirimin Kopi dari Gunung Kawi Malang Jawa Timur Kita Coba dulu Ini Robusta Natural Medium Duda Rostingnya Dan kita ucapkan Terima kasih Kepada Mas Sarwi Kopi Udah ngirimin kopinya Ini udah tamat boleh ya? Udah Kalau Mas Tamat boleh Masih ada Lepas Rosting Aku kurang tahu sih Ini enak menurutku Menurutku juga enak Karena ini mungkin Yang medium Kudah Yang medium Lebih yang normal Jadi Lanjut Teman-teman Di Rokok SKT Sama SKM Ini enaknya adalah Dia dipaduin Sama apa aja Masuk Minuman apa aja Masuk Mungkin karena kita Kebiasaan kopi Kita selalu Memasangkan dengan kopi Dan SPM ini Sebenarnya Ini juga sama-sama Masuk Tapi agak-agak aneh Gak sih Kalau kita rokokan putihan Contohnya Malboro Sama kopi Itu kayak Kurang gitu Agak aneh ya Kalau pakai Rokok SKT Atau SKM Rasanya sudah cukup Cocok banget Tambah kuat Rasanya tambah kuat Teman-teman Gak akan jadi kopi lagi Enak Teman-teman Dikirimin dua ya Dikirimin Arabica Sama rebus Besok yang Arabica Kita coba lagi Teman-teman Jadi Gitu teman-teman Jadi Kalau teman-teman Lebih suka yang Punya banyak variasi Monggo ke SKM Atau SKT Tapi kalau teman-teman Lebih suka yang Normal-normal aja Maksudnya rasanya Itu Yaudah gak macem-macem Cuma halus Apanya gerak gitu doang Monggo ke SPM Gitu Gitu teman-teman Cukup gitu Cukup sekian Kita lanjut Ngopi Rian Sambil menikmati Kopi dari Masarwi Kopi Teman-teman bisa order juga Di mana AdSarwi Kopi Oke Teman-teman bisa Monggo ke Instagramnya AdSarwi Kopi Nanti kita cantumkan di bawah Seperti biasa Gitu teman-teman Pokoknya teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Apalagi Dan bunyikan loncengnya Teman-teman Betul Pokoknya gitu aja Jangan lupa sangat menghargai Rasa Budaya Sejarah Nilai Tentang Apa yang sudah ada Salam Sobat Seba